Hai Siapa itu Hai Sabah San Hai Apa itu Mak Coba suruh maju dikit aja Prosedur yang ada di pondok ini adalah harus jenisnya matiin dulu kalau ketemu sama Siapapun itu entah itu presiden pejabat siapapun itu harus sesuai dengan prosedur Enggak segitunya ya betul bertemu waktu itu kesini juga sama masih persulit kayak gini Pak Tahu aturan gak sih Pak Jangan sampai Jangan memaksakan saya mengkeras ke jenengan Tahu aturan tapi kalau gue diperlakukan kayak gini juga emang gue terima eh Emang gue terima eh ini prosedur Pak Sekali lagi Kita duduk dulu gitu di teras jalan Gak bisa Kalau jenengan mau silahkan ke admin Karena kamu itu tamu sebenernya Dan di jenengan ngapain kamu berbeda-beda Ya saya gimana mau enak Sama orang yang mau berusaha Menghancurkan rumah tangga aku Weh Gak cukup Eh Kita mau berdengar Nanti yang ada Gus gak mau berkumpul Nanti dimana kita yang diculek Eh gila Eh 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 Kerasa ya Eh Lu ngomong apa? Kerasa lu Kamu sudah apa? Pukul saya dulu anak Lu apa? Kamu bisa jamunnya Eh Cukup Eh Eh Lu gak usah ngomongin aturan Bulut lu juga gak bisa ngegat Asal Apa lu ya? Apa lu? Eh Eh satu-satu Gak leban Satu-satu Satu-satu Iya Kalau gak ke admin Kan gak bisa ketemu Kok Gus kayak gitu sih Emangnya gak boleh Kalau misalkan mau ketemu sama Gus Ya boleh-boleh aja Asal Ada janjian sih Iya Kan enggak Itu kan cuma buat Orang lain Kalau Orang terdekat Emang gak terdekat Orang terdekat Maksudnya Dukuin aja siapa Kenapa? Oh ya Umi Sebelumnya kenalin Kenapa Udah Kenapa? Beberapa hari ini ada teror Yang mana teror itu mengancam anak istriku Yang menghadapi ini Ini Kita-kita Ya mungkin Anak-anak ada-nada aja sih Teror apa? Kan Umi gak pernah lihat video-video sebelumnya Lihat dong Di Youtube bingung iya harus gimana lagi ngasih apa katanya kemarin kamu suruh utusan untuk hubungi kita ketemunya di luar kan sudah lama mbak kita nggak ketemu iya kan madu Rukiagio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga dan juga madu Rukiagio ini sudah didoakan oleh pala ulama dan habaib dan dibacakan burdah maulid rotib alhadad serta didoakan ribuan jamaah yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan hasilnya juga sangat banyak yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet dan untuk penyakit medis seperti struk, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda, aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis Imam Bukhari Muslim, jika ingin memesan madu Rukiagio hubungi nomor admin 0813-332-2776 dan hasil dari penjualan madu Rukiagio ini juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Torikuljana dan pondok pesantren bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid Torikuljana ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123-052-7225 Bank BRI 0516-0103-2763-504 Bank Mandiri 144-0575-71111 atas nama Muhidrisul Marbawi Yayasan Gus Idris Almarbawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sahabat kia ya ini proses untuk membangun fasilitas untuk para santri-santri yang mau ngondok ke pondok pesantren Torikuljana lihat ini ini satu lantai lagi untuk asramanya putra kalau asrama putri ada di lantai tiga atas sendiri jadi aman sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan jadi untuk bapak ibu semuanya yang ingin memondokkan anaknya bisa langsung dipondokkan di pondok pesantren Torikuljana bisa bisa langsung cat admin di 081-333-333-22776 kalau yang ingin anaknya bisa menghafal Al-Quran terus agamanya bagus itu salah satu contoh santri yang ngondok disini jadi ini sudah ada fasilitas juga fasilitas siapa? siapa itu? siapa, San? siapa ya, Mak? siapa? benar-benar sudah admin apa belum? banyak dari mana? ini saya sudah tahu pasat uang dia yang bikin masalah sebarangan gue tuh disini mau bertamu loh iya, Pak prosedur disini kan gini, Pak Sapam ya prosedur yang ada di pondok ini adalah harus janjian sama admin dulu kalau ketemu sama gue Sidris gitu loh gak usah lah, mas kan saya udah udah ketemu sama gue Sidris kenapa sih harus pakai prosedur siapapun itu entah itu presiden, pejabat siapapun itu harus sesuai dengan prosedur eh, Bang gak segitunya ya gue tuh mau bertamu saya mau menerima panjenengan Bapak kalau sudah admin maksudnya janjian dulu ketemuan kalau kayak gini siapapun juga gak bisa kemarin-kemarin gimana kemarin juga aku dipersulit kalau gue mau sama bu Sidris kan itu prosedur bukan dipersulit mbak mohon maaf tapi kita udah ditutup loh sama bu eh diket seperti apa mas sampean cuman security loh kita tuh mau bertemu sama bu Sidris ini gak bisa dan balokan saya cuma sepertinya punya tanggung jawab bismillah nah tapi kalau sampe memaksa gak bisa harus admin dulu terus ketemu gak usah kalau itu apa-apa langsung panggil aja busnya lu keluar dulu orang ini gimana sih gak bisa kalau mau harus ketemu sama admin dulu ya panggil lah dari cara lu nerima kita udah gak bener tau gak sih kan disini disini sudah ada aturan jadi harus mengatui peraturan disini admin dulu baru masuk nanti yang mengizinkan itu adminnya ini bisa bertemu dengan bus itu nanti adminnya hubungan sama bus yaudah ini panggil aja masuk sini pak siapaan dan nyuruh-nyuruh kalau mau ayo ke admin sana bukan admin curus ini buat apa ya tapi kan maksa gak sengaja kan sengaja lu ngalang-ngalangin kita kan mau dateng kan kita gak mah ini ngajain semua pak ya semuanya bisa masuk bisa ketung sama bus asalkan sudah terjadwal tersekejul kemarin juga boleh sama umi kita masuk coba sekarang gak mungkin bisa pak mau maaf inggir mohon ini peraturan pak jadi di saat di pelaturan yang ada di semua bisa masuk gak gak melarang kita semuanya bisa masuk asalkan sesuai peraturan kita orang terdekatnya walaupun orang terdekatnya gak bisa orang terdekat seperti apa ini gak bisa ini ada ada untuk untuk buat kita apa konggalikong gak ada untungnya saya disini hanya menjaga kusidris gak mungkin gak mungkin kalau gak disuruh siapa yang nyuruh gak ada yang nyuruh ini sesuai prosedur yang harus dijalankan tapi aturan kayak gini kan pasti sampe juga diatur sama di dalam ini semuanya mau dateng gitu kan gak ada pemberitahuan kalau panjenengan semua ini mau datang kalau tiba-tiba kayak gini misalkan ini tamunya ini pasti mas ini nanti ada tamu saya tolong ini gak ada tapi saya udah telepon gue semalam tuh mana gak perlu mas gak perlu pakai turut 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 kayak gitu turut saya udah telepon tuh semalam itu kusidris yang mana stof beneran sampe itu jangan kalau kayak gitu mas aku waktu itu kesini juga sama masih persulit kayak gini pak rancanya tahu sampai saya mengeras kejendengan tapi kalau diperlakuan kayak gini juga emang 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 prosedur sekali lagi kita duduk dulu itu di teras di dalam kita harus sesuai peraturan siapapun itu yang kesini harus aturan aturan orang bertamu doang aturan aturan ribet dia mau ketemu sama saya tris makanya itu disini saya larang jangan sampai ketemu sama gue disitu ada umi tapi karena sebelumnya saya terus boleh kan diizinian ada umi juga ngizinin saya buat masuk kok enggak perlu pakai prosedur ya kan mas tapi enggak bisa sampai kan membuat janji kita bertemu di luar kenapa bisa nyamperin ke kondok sini mas sampai siapa saya pacarnya dia eh ini saya gue tuh udah nelpon-nelpon dari tadi boleh disini kenapa nyampe sini malah dilarang-larang maksudnya siapa katanya betar katanya sudah telepon sama kusitris nah makanya itu biasanya kan kalau tamunya kusitris ngomong ke kita nanti ada tamu saya gini nyatanya bener kok tapi kusitris enggak ngomong ke berarti kan enggak ada terus apa hubungannya kalau misalkan cewek nelpon terus ada urusan nama gitu loh kalau ada tamu kan kusitris konfirmasi ke amanan ini kita yang jaga sama Pak Satpam saya aku 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 teman semuanya apalagi sekarang banyak teror semakin itu tertip yang di butuhkan tertip tidak seperti ini yang sesuai 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 kecuali kemarin itu saya ngomong tapi sesuai kenyataan tapi pak saya itu sudah telpon bus dan bus juga sudah mengizinkan begitu kunjungan umi makanya saya dateng hari ini untuk ketemu sama beliau enggak perlu pakai prosedur prosedur pak dengar enggak enggak buat apa untungnya jangan dikasih masuk kalau memang enggak ada etikanya karena itu siapa yang bilang enggak ada etikanya lu ngomong sembarangan jangan tunjuk-tunjuk kalau lu juga ngomong kayak gitu juga saya tahu emang ini apa ini bukan mal ini bukan ini pondok pesantren jadi tolong jaga etik enak etik enak masalahnya ini cewek gue itu udah bahkan diizini suruh langsung kesini enggak mungkin enggak mungkin gimana pasti konfirmasi sama kita mungkin 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 saya lihat telponnya sama Gus ini mengganggu mengganggu siapa orang lain iya mengganggu ini orang jauh-jauh dari Jakarta enak aja diusir-usir pembaharangan aneh itu santren 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 juga enggak kayak gini jiri banget makanya kita mau ngapain si ya bukan beda pesantrenya dari bapak ke sini juga kita juga baik enggak ngapain jauh bisa enggak kalau misalkan panggil ke sini siapa siapa nyuruh-nyuruh Gus ke sini eh kita udah ada janji janjinya mana enggak ada konfirmasi ke kita mas ngeyel orang urusan pribadi ngapain iya saya tahu itu masalah kalau memang benar sama kalau pribadinya terserah tapi ini melayak pondok keamanan kita yang tanggung jawab pasti ada konfirmasi ke kita kalau ada janji siapapun itu enggak udah masuk dulu bilang dulu ke Gusnya kalau ada saya gini aja bis gini aja atau kami deh apa kita masuk dulu biar ini tahan rumah mas 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 diterus kek masalahnya mbak ini area pendek pesantren mbaknya juga enggak pakai hijab apa hubungannya sama saya enggak pakai hijab hubungan hijab enggak semua laki-laki ada perempuan tapi dikit tapi kan juga sopan enggak pakai sana pendek juga ini daripada dilihatin orang banyak orang ini yang ngeliatin santri-santri juga padang ngeliatin ini masuk aja eh menjaga marwah pondok tapi yang dilihatin seperti ini dilihatin orang-orang ini yang tolong jangan engan saya melarang Gus Bizaram Bizaram Tau Tau luah sih kok sejuruh masuk ikut sampai enggak menjaga nama baik pondok lihat dilihatin orang nanti kalau nanti kalau ada isu-isu keluar kan tetangga isu apa nama gositris jadi jelek nanti di mata tetangga kalau kalian bikin gandung keluar sudah cukup disini cukup disini jangan sampai kemana mana cukup disini aja kita harus menjaga maruah pondok jangan nanti kamu rekan terus kamu ikut terus jangan sampai nanti dari awal udah kurang sopan juga masak kapan kayak gitu sih menerima kita terus saya harus gelarkan merah mas cuman minta sudah dibikin ribet mas ini sampean untung-untungan saya kasih masuk kesini karena sampe bikin ricu disitu dilihatin tetangga nanti nama pondok jelek mas cuman awalnya kita diterimanya itu kayak gimana coba gini aja kenapa kalau saya mengharus direkam tanya sahabat Gio seperti apa mau masuk ke pondok pesantren ini satu bukan ini berlaku untuk semuanya tidak ada pembedaan disini semuanya harus sesuai dengan peraturan prosedur yaudah sekarang gini aja deh ini kita udah masuk bisa gak dipanggilin sama kepentingannya dulu apa mas duduk aja dulu silahkan duduk aja dulu kepentingan sampean apa nanti saya konfirmasi ke Gusnya kalau memang itu benar-benar penting kalau gak penting ya silahkan pulang pentingan saya gak perlu masnya tahu karena itu urusan pribadi saya dengan Gus oh tapi maaf karena sekarang ini keselamatan Gus jadi prioritas kita sekarang maksudnya mas nuduh saya orang jahat atau gimana dia namanya orang kita harus waspada itu kayak gitu mas sebelumnya juga kayak gitu dipersulit banget sebenarnya kan kita kesini memang mau ketemu bukan buat gak ngapa-ngapain terus kenapa curiganya sampai segitunya sih kita gak curiga kita cuma waspada sama siapapun ya kan lu bisa periksa nih apa yang gue bawa eh karena sampean itu gak tau mas akhir-akhir ini Gusnya itu banyak sekali mendapatkan teror teror dari siapa terus lu ya gak tau kalau kita tau kita gak akan ngebahas ini kesampean kita bukan musuh mas cuma kita jaga-jaga saja karena keselamatan Gus sekarang prioritas kami sekarang karena teror-teror itu sudah membawa nama-nama keluarga umi dan anak-anak bio jadi ya wajar lah kalau kita kayak gini ya Gus tapi kan kita juga niatnya baik ya sih emang kita mau tapi Gus Adang ini yang kemarin tanggal 5 kenapa soal yang gak disini harusnya harusnya gak disini kenapa kok gak disini apanya sih maksudnya kan harusnya ketemunya di luar ngapain disini oh ya suka-suka saya lah orang saya udah jadi mau ketemu Gus disini kok kalau kita tau lokasinya disini ngapain kita ketemu di luar aneh lagi kan kita kan harus menjaga situasi di kondol sini lah dari tadi omongannya begitu mulu kalau kita menjaganya bisa lebih proper kalau di luar kita bisa kecolongan kalau dia nanti terus apa gak jadi pikiran apa gak sama sama kalau kita ketemu di luar sama aja setidaknya kan gak kelihatan sama Umi gitu loh terus kamu mau menyebutkan dari Umi lucu kamu ini kita harus terbuka lah katanya mas Almi yang penting tidak selesai gitu loh jangan pelarut-pelarut masalah apa sih lagi mas saya jelas banget saya juga mau ketemu sama Umi saya bikin masalah apa tanya sahabat-sahabat Gio seperti apa kamu membayar orang-orang yang orang-orang yang berkhianat sama bang sampai ini sudah saya izinkan masuk masalah ini kurang aja eh lu kalau sandainya ngomong-ngomong ngomong sumpah saya gak takut berurusan jangan siapapun saya gak takut makanya gak ada saya yang takut disini-sini namun sepertinya tamu itu butuh disitu ngapain berdiri-diri di sini eh soalnya baca itu gak perlu dijarak udah-udah jangan bikin ramai disini bang dia gimana dia yang bikin ramai karena mulutnya dimana saya mau menjaga sama wanita yang mau berusaha menghancurkan rumah saya gak akan takut kamu tadi boleh masuk ini yang belum bisa jaga etika ini yang dibilang santre lebih baik kita mas tenang tenang kenapa kenapa ngomong apa lu ngurang tangi juga tenang emang kok takut sama lo ya kenapa apa kamu mau jadi caton disini apa kamu mau jadi caton gila ini udah nginjok-nginjok kita mau dengarin nanti yang ada Gus gak mau keluar nanti malah kita yang celek udah Gus eh Gus sudah bang sudah bang jangan jangan bikin jangan sampai saya menggunakan kekerasan saya masih merdang dan gunan amarah saya lu ngomong apa kekerasan kamu tidak lukun saya dulu kamu bisa jangunnya cukup sudah 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 mereka usir kalau kamu usir mereka usir mereka usir 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 mereka kalau enggak ada etikanya disini kita ketemu sama Gus sekarang panggil biar dia usahnya mau gue nanti pulang lu lihat kamu ancam seperti apapun enggak akan mengentarkan nyali saya cukup ini kalau diterusin disini nanti Gustawing iya sini aja nanti Gustawing terus gimana kita pindah aja nanti gue denger ya udah suruh pindah aja malsam sama orang bena istri kan bener dimana tamu memukul orang yang ada di tuan rumah masalahnya lu dari awal gue dateng aja udah gak masalahnya kamu juga gak sesuai prosedur 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 apa gue tanya prosedur apa kalau sampeyan datang kesini cuma buat gaduh lebih baik semen pulang eh ini cewek gue udah-udah janji kecuali belum ada janji lu ngomong sembarangan mau itu janji saya yang akan membatalin saya penyanggu jawab disini saya adiknya Gus kenapa lu panggil Gus kalau sampeyan gak ada etika disini lebih baik semen pergi takut gak mau keluar untuk apa takut sama-sampeyan sampeyan gak berani manggil kan takut oke mas kita duduk kita duduk kita tungguin Gus udah sih gue gak jangan kalau kayak gitu nanti Gus yang ngambut eh gue tuh gak terima gue ngadepin kayak gini udah biasa banget sabarin dulu jangan kepanci ngomongan mereka aku udah tau aku udah tau ngadepin mereka apa lu mau ngerekam-rekam eh mas sampai ngadepin ya satu kali lagi kalau anda bikin gaduh disini keluar keluar oke oke cukup mas sampe siapa udahlah sampe siapa jangan sama saya yang mengusir loh ya kamu pernah ngajar eh lu tau apa eh tugas lu cuma ngajar eh gue gak kenal lu jago gue gak kenal lu lu lagi ikut eh jaga ya jaga ya sudah sudah mulut lu lebih baik kita usir aja mereka ini ya ayo kita usir aja Gus Adang enggak buat apa kita mempertahankan tamu yang gak punya enciknya kayak gini oke kita enggak udah udah cukup gak usah pake kekerasan kita duduk tungguin dulu gue tanpa keluar kalau kita eh aku juga kesel tapi aku udah tau celah ada tim mereka kamu tinggal aja kita duduk mas kita tunggu dia terima lu pernah buatnya gini kita kan berdamu apa kita duduk untuk saat kemudian oke mas kita bakal duduk tungguin sampai itu keluar tapi duduknya disini iya tapi saya mau turun disana biar nanti kalau ada tamu kita bikin malu yang ini silahkan mau dimana ini sini ada sekarang langsung masuk kenal lagi nah sekarang mana udah mas ikuti aturan oke ikuti disini kamu disini sudah sesuai prosedur taunya cepet cepet terung boleh saya ngomong boleh saya tekankan satu kali lagi kalau anda bikin gado sama perempuan ini disini keluar oke anda butuhnya apa duduk sini bicarakan baik ini pesantren jaga maruangnya pesantren tapi situ bisa gak menjaga ngomongan dia nih oke bisa ngomong tapi anda bisa gak jaga tingkah laku sama disini oke oke tapi janji ya oke kita ketemu sama gue sendiri ini ketemu sama ini dong ini gonanya sekali lagi oke kita tunggu disini tapi bisa gak kita ketemu disini itu akan kita bicarakan sama anak-anak oke kita tunggu aja ini tunggu aja disini saya akan duduk enggak bukan masalahnya cuman kita mau ketemu aja prosedur-prosedur apa makanya ribet sama sih itu juga biasa kali bertamu di tempat-tempat yang lebih penting kita jauh-jauh jauh-jauh di tempat tapi sini cuman kayak gini doang nggak sepuluh gini aja nanti pokoknya kalau misalkan tadi anak buahnya datang kita buruk dulu gimana Gus mereka ngotot minta ketemu gak bisa gak bisa gak bisanya gimana alasannya apa alasannya pertama semen datang kesini gak melalui prosedur yang kedua semen datang kesini dengan marah-marah emosi dan segala macam ya kalau marah-marah karena aku dipancing nih yang ketiga sampai yang telah memukul Habibi eh kalau dia mulutnya bisa dijaga pun gak nginjek-nginjek cair kuah siapa yang mau cairnya diinjek-nginjek kayak gitu iya kita tahu mas tapi sampai yang disini kita ngomong kayak gitu juga ada buktinya Bung bukti apa eh lu ngomong di depan gue bukti apa bukti bukti bahwa cairang itu juga gak baik-baik gak ada tujuan lain dia ngomong lagi bang inget kan inget situ juga bisa gak ngejaga omongan ini orang eh tapi ini ada faktanya siapa yang caranya mau dihina eh eh jangan nada tinggi ya jangan nada tinggi ya gue gak bakalan tinggi kalau dia ngangin-nginak kamu kalau gak tahu apa-apa mending kamu dia gak tahu apa-apa gimana gue lebih tahu sama saya gue saya juga tahu akal busuknya dia eh bohong mas jangan percaya omongan dia udah bohong-bohong gak usah percaya omongan mereka semakin tingkah laku anda seperti ini mas semakin sulit anda ketemu semakin sulit anda ketemu yang mempersulit kita apa dia nih 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 termasuk lu juga saya saya mempersulit buktinya apa kalau misalnya dia gak ketemu Gus Idris gak mau keluar buktinya apa mana rekamannya gue pengen denger apa jalan-jalan lu udah sekongkol ya bertiga ya memang sengaja ngalah-ngalahin kita kesini kan Assalamualaikum Assalamualaikum Pawel mas ngapungin jangan rebut-rebut kususnya lagi istirahat takut ganti mas ngapun ngapun tanr sekali ngapun tanr bisa mas bilangin aja ada saya ada saya yang datang saya siapa pasti Gus mau kau keluar ngapun tanr saya gak bisa ganggu karena kusnya lagi istirahat lagi sak waduh kok sampe melangajak ribu-ribu itu teman mas karena dia tidak sesuai dengan prosedur yang sudah dijalankan di pondok ini aturannya gak ada eh eh lu gak usah ngomongin aturannya bulut lu aja gak bisa gangguan apa lu eh mau royok gua lu eh satu-satu kalau berani satu-satu kalau berani satu-satu kalau berani eh gua gak peduli nih mau pesantren kayak mau apa karena lu aja udah gak pada sopan nama gua siapa yang gak sopan siapa eh eh udah udah eh lu pengajar lu pengajar kan eh lu bisa menghormatin gua gak lu bisa menghormatin gua eh ini rumah siapa anda tamu lu tamu lu gua tau tamu eh tapi kenapa ini mulutnya juga gak bisa dijaga saya dari tadi belum bahas sama sekali loh lu mau ada siapa ayo lu mau udah lapak sama gua saya juga bisa kalau eh lu mau udah lapak sama gua ayo 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 orang kayak gini gampang banyak kayak gini mah orang-orang kayak lu tuh kita Ready tambah ayo udah 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 daw 이� usir usir các cukup-cukup gak jangan kita harus tahu apalagi aturan mulut aja gak bisa di jatuh kami sudah menghormati Anda untuk membawa masuk ke sini loh ya tapi sampai dengan nada emosi marah-marah malah seperti ini lebih baik sampein pulang deh mbak bawa pacarnya pulang aja udah bawa pacarnya silahkan kita bakal tetep tungguin Gus sampai keluar mau keluar dan udah kita mau ngomong-ngomongnya duduk-ngomong udah 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 kayak gini enggak tahu kecil tau nggak ada pintai lu disini jangan teriak teriak usia lagi silapet ya omong saya tahu tapi dia nggak punya tuan udah udah jangan mati terus lebih baik jangan pulang aja mbak silahkan eh pulang gua nggak bakalan pulang kalau sebelum sama guru lu tuh sampai di sini tuh udah ada nggak nggak ada supan santunya udah sama sekali sudah sampai dan mengganggu waktu istirahatnya Gusnya silahkan pulang kalau memang memang mempertahankan silahkan saya dengan saya juga nggak mau lagi muat orang yang nggak punya aturan apa setelah gua ketemu sama Gusin Tris urusan lu bakal tunggu kamu apa di muka saya udah sabar ya sudah sudah jangan sampai gue panggilin semua masa lu gue duduk di sini kita sudah menghormati sampaian untuk menunggu di sini sudah kalian berdua lebih baik pulang kita sudah nggak ada urusan dan saya yang akan tidak mempertemukan sampaian dengan Gusnya terserah kamu kamu mau nginep di sini kek mau cukup di sini terserah kamu jangan bikin gaduh gitu kamu jangan saling menyalakan gitu dong saya sudah ngusir saya sudah ngusir tugasmu apa gimana terus ini gimana enggak tahu lah kamu yang putusin saya sudah ngusir mereka saya sudah saya bakal nahan pacar saya sampaikan nggak emosi tapi saya mohon ngomong-ngomong lindus atau umum karena saya pernah ketemu sama dia saya akan tertip nggak bakal bikin gaduh-gaduh lagi dari tadi pacarnya mbak itu kayak gitu terus iya saya minta maaf saya benar-benar saya minta maaf banget tapi tolong lindus ya dan saya bakal tertip gua bakal lucu-lucu lagi kayaknya sih nggak bisa kalau pacar mbak tinggal lakunya kayak gitu sih nggak bisa ngomong-ngomong saya bakal saya bakal tanya pacar saya kok karena ada sesuatu yang mau saya selesaikan sama bus iya kok coba bilang aja sama kita dulu aja tapi kita sampai ini tapi satu mbak ya yang penting jangan sampai nanti kalau jengan memang dipertemukan Gus sama Gus Adam jangan sampai pacar jengan yang membuat gaduh lagi atau kalau enggak malah keputusan sama saya ya nggak bisa kalau keputusan saya lah kamu yang menjaga Gusnya gimana woh Gusnya sudah bangun belum ya udah berarti nggak usah nggak usah dipertemukan ya udah biarin mereka kalau mau nunggu disitu ya silahkan mau nunggu ini udah soalnya kedengar buah anter dari tadi tuh jadi saya kemen lagi situ nahan-nahan mereka emosi sampai ngumpul bibir mau nunggu nunggu sampai tadi tuh bisa hidup bisa sampai bangun loh gara-gara sudah kalau masih istirahat berarti nggak usah dipertemukan saya sudah ngusir mereka tapi masih ke disini ya udah mau gimana lagi udah biarin Oh gimana biar nunggu aja iya biar nunggu ada semakin enggak tenang yaudah Gus karena kan busnya lagi istirahat kesini enaknya kita gimana nggak usah dipertemukan saya sudah bilang berkali-kali kalau beliau istirahat jangan dipertemukan tapi kalau mereka masih mau nunggu ya udah tetap disini tetap bikin gaduh Gus ya jangan ditemuin biar nggak ada yang bikin gaduh ya kalau mbaknya nggak sabar pulang 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 udah ngapain betap-betap lagi udah bilang jangan berdua bencet gue gua bangsa banget lu ya ngomongnya jaga lu yang menjadi jaga kalau lu nggak betapa tuh gue nggak bakal kesar sudah dari tadi udah didiemin kok kamu ini lu yang ngomongnya nggak enak kan kamu kira-kira takut sama kamu eh dikira gue takut eh eh cemen lu cemen lu untung ini pada pesanter kalau di luar habis apa di luar sekarang eh habis kamu berdua sama itu tuh siapa tuh eh yang badannya kayak udah apa tuh eh lu maju tuh gua nggak ada takut-takutnya eh sudah Mas apa aku ada takut-takutnya udah jangan bikin gaduh lagi saya udah bilang toh jangan bikin gaduh usah lagi istirahat apa tetap aja bikin gaduh siapa yang terima udah gini enggak kamu masih siapa gue nggak mau keluar mau apa mau apa kamu nggak punya adab kamu yang nggak punya adab lu pesantren tapi mulut lu juga mau jaga eh apa saya udah sabar ingetin kamu dari tadi ya jangan bikin gaduh eh baru tinggal gua keluar kau keluar ayo keluar jangan jangan ngerti itu dong kamu ini tanggung disini eh emang dia nggak kasar sama gua eh gue siapa eh lu bukan apa-apa buat gua kecil tau nggak kecil buat gua udah lah Mas udah ini pondok jangan bergantung disitu jangan bikin gaduh disini eh mulutmu jahit eh udah mas udah mas udah kamu disitu jangan bikin gaduh disini eh mulutmu jahit eh 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 Sampai disini Panggil Satpam Kita usir mereka Ini mereka ingin bertemu Panjenengan Tapi kita sudah gak ngizinkan Tapi mereka maksa Siap Mbak Rafa Selama yang gak ketemu Gue sehat Alhamdulillah Udah tadi Iya kita dari tadi Pengen ketemu terus Tapi di bersulis terus Sama ini anak buahnya Sudah janjian tadi Karena gue udah ngecek Cet siapa Cet Masa sih Gak ada masuk Cet Sama jelas ini Sama anak buahnya Umi Apa kabar Saya ingin ketemu Sama Gus Tapi dari tadi Di tangan dulu Yang dulu itu Katanya udah gak Dateng lagi Tiba-tiba ada Di pondok Kayak gini lagi Apa jangan-jangan Katagoni yang kemarin Itu benar Kenapa diberibut Ada apa Gus Kita kan mau sini Kita dateng baik-baik Tapi bla 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 Ini lah Gus kurit yang di depan Segala macem Kayak nahanan Seolah kita penjahat Saya kan kesini Atas dasar arah cewek saya Atau udah Menjadiin sama Gus Gitu loh Oh iya tapi Gak ada Gak ada masuk Di admin gak ada Emang kalau misalkan Jadi sama Gus Emang tetap harus ke admin Iya Kalau gak ke admin Kan gak bisa ketemu Kok Gus kayak gitu sih Emangnya gak boleh Kalau misalkan mau ketemu sama Gus Ya boleh-boleh aja Asal Ada janjian sih Iya Iya kan enggak Itu kan cuma buat Orang lain Kalau orang terdekat Emang harus pakai Posen juga Orang terdekat Maksudnya Udah sekarang gini aja Enggak Kedukuin aja siapa Kita mau nyamping apa Oh iya Umi Sebelumnya kenalin Ini pacar Aku Iya nih Soalnya Aku udah capek banget Umi Bisa denger netizen Yang ngewujat sana-sini Katanya bilang aku Ngerusak Rumah tanggalnya Udah kamu jelasin Doko Umi Bener gak? Yang gak gini Karena aku udah beri kamu Aku harus lanteng ke kamu Jelasin ke kami Jelasin ke kami Juga lah Gak percaya gimana Karena aku ikut kesini Gimana sih Coba aja dulu jelasin Maksudnya Katanya udah Kecatan Kecatan dimana? Sujiwo Apakah ada Chat dari Mbak Rafa? Apakah ada chat dari Mbak Rafa? Gak ada Gak ada Di schedule gak ada Ini masalah nyawa Makanya itu Gus Harusnya Harusnya Saya juga gak Gak ada Tadi kok bisa-bisanya Masanya gimana? Gak bisa dijelaskan gimana? Bukannya selama ini Chat Walgusnya Mau ketemu siapapun Aku tahu Kok Berarti bener dong? Memang bener Aku gak bisa jelasin sekarang Dari depan Rafa Aku nanti akan jelasin Sama Umi Tapi gak sekarang Apalagi Rafa Sekarang membawa cowoknya Ya gak harus gitu Menurut aku ya Sekarang harus selesai dong Kita beberapa hari ini Ada teror Teror? Teror apaan? Tapi disini gak ada bukti Aku masih belum Masih mengumpulkan bukti Sama anak-anak Sama sujiwo Sama yang lainnya Bibi juga Maksudnya teror apa? Suatu saat Umi bakal tahu Kenapa harus menunggu satu saat? Aku ini istrimu loh Bik Kayak bicara sama orang lain Masalah ini Masalah nyawa Masalah anak-anak kita juga Aku gak bisa jelasin sekarang Karena aku belum dapatkan Bukti yang valid Betul gak? Jangan lembek kemana-mana Kalau memang janjian Enggak ada sekarang janjian Yang bener Yang mau Kalau hari ini gak ada Kan aku udah ngecat Gus semalam Gak ada masuk Cet mbak Sampai kalau mau janjian Sama saya kan lewat mereka Jujur dong sama Umi Kalau emang kita Waktu itu catan Kenapa gak? Apa pencetannya? Kamu bilang Atau semalam doa Kemarin Gus jelasin Kenapa Umi jadi Aduh Gak Gak Gini Ini kan tadi Rafa Bilang katanya Sering catan Sedangkan Ampun bilang katanya Baru kemarin Kok katanya sering Berarti sering Sering catan apa sih? Ya kan sebelumnya Aku Aku diceritain Soal Tapi Kalau masalah Cetan Dalam artian Ada Bisnis Bisnis Kayaknya Bisnis apaan? Gak ada Salah paham Salah paham juga Keumi Isin Gus Kemana aja Selama ini Kenapa Dijaga Tapi kita Cetan Gak ada Macem-macem Umi Sekedar Cetan Sekarang Gus Istris aja Ditanya Bener gak Gus? Saya bukannya Susun Saya takutnya Jujur aja Ada sesuatu Oke oke Kita akan jujur Tapi nanti Kalau gak ada Mereka berdua Aku akan sampaikan Karena yang tahu Semua ini Hanya aku Dan santri-santri Ya gak bisa dong Masa aku jadi istrinya Gak tahu Disini Jelasin Habibie kamu jam diem aja Kalau kita jelasin disini Apa gak apa-apa? Masalahnya gak bisa Kalau gak ada bukti Kita belum ada bukti Yang valid disitu Kalau gak makindu deh kameranya Jangan Gak kenapa Mau dijelasin sekarang Aku gak boleh gimana sih Ini kita Udah jauh-jauh dari Jakarta loh Makanya ini Udah Beberapa hari ini Ada teror Yang mana teror itu Mengancam anak istriku Teror apaan Di rumah Meneman aja Ya menghadapi Ini Kita-kita Mungkin anak-anak Ada-nada aja sih Teror apaan Selama ini Baik-baik Umi gak pernah lihat Video-video sebelumnya Lihat dong Di Youtube Aku jaga haidar juga Gimana mau lihat Bingung Harus gimana lagi Jelasin Ini jelasin Gimana Mbak Katanya kemarin Kamu Suruh utusan Untuk hubungi kita Ketemunya di luar Kenapa Di luar Maksudnya apa sih Apaan sih kalian ini Soalnya saya belum ada waktu Tiba-tiba kamu ke pondok Saya pengen ketemu Kamu jaga dong Pacar kamu dong Ini pondok pesantren Di depan santri Banyak kayak gitu Saya paham Malah jurusnya juga pengen cari tahu Karena Rafa ini juga ngomong Sering cat Saya gak tahu Justru yang itu Karena sampai Gak pernah jaga Cewek kamu Kalau kamu sayang sama cewek Dijaga dong Kita masih ngumpulkan bukti Keterlibatan Musa Goni Dan Yang lainnya Apakah ada hubungannya Dengan Rafa Berapa catan netizen Selama ini Benar Yang disampaikan Goni Tapi buktinya masih belum kuat Terus kalau gak ada bukan Ngapain Kalian cet-cetan Kayak gitu Di belakang aku Ada apa sebenarnya Kita gak ada cet Gak ada cet Buktinya Jangan bongong dong Kita kan emang cetan Jadi bener yang mana Kalau sampai ini Terjadi sesuatu Dalam rumah tangga kita Berarti Abis sendiri Yang menghancurkan dong Apalagi sampai Menyangkutan anak Tolong dijelasin Aku biar gak Salah paham Ini harusnya Bibi Yang menjalankan Sampaian Kita semua Demi sampean Demi anak-anak kita Aku kan gak Apa aman-aman Mungkin jenengan yang lihat Jangan karena ada perempuan Di depan sampean terus Katanya demi aku Sampaikan Bibi Kamu janjim aja Ini kan Jenengan ngomong Bahwasannya gak ada apa-apa Sebenarnya ada apa-apa Cuma Kita Kamu ngebunggikan dari jenengan Kita gak Laki-laki kan selalu kayak gitu Memang kalian sekongkol Astagfirullah Astagfirullah Tidak seperti hidung Kita disini Kayak gitu ya Aku sehari dua hari Gak ikut keluar Udah kayak gitu nih kalian Sudah ada sesuatu Yang dirahasiakan dari aku Ini soalnya Wah Ini soalnya Wah Sama tau kan Beberapa hari ini ada Kisropati Ada dosomurko Ada siapa lagi Satu Banaspati Ada kaitan dengan itu Dan selama ini Umi gak tau Apa yang terjadi di lapangan Mereka yang berdarah-darah Umi kan gak tau Umi jangan salah Kau demi Allah Gak tau kenapa Tiba-tiba ada di pohon Satreng Yang satu bilang Yang satu enggak Cowoknya gak mau Kamu mau atur Di luar Kenapa kok bisa sampai Kusantren Tapi Gugus Adam Gugus Idris Beliau Tapi Bentar Umi 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 Tuh kan jadi salah pahantukan Sudah Rafa Kamu ada cowoknya kan Tolong Gak gini ya Gus Bisa gak sedikit cerita Gus Idris sejauh mana Kedekatan sama Rafa Pacar saya Ya kita Gak Gak sedekat-dekat banget deh Saya ngeliatnya beda loh Terus Eh ntar dulu Eh denger Ntar dulu Gue lagi ngomong Coba gue ceritain Sebenarnya sudah lama Rafa itu gak ketemu saya Sudah hampir Ada sebulan ya Gus ya Ada Sebulan Cuman beberapa hari ini Kita itu Banyak masalah Mas Mohon maaf sekali Dan itu mengacu pada Rafa Ada kaitannya dengan Rafa Cuman kita gak ada bukti disini Kamu gak bercerita Ntar dulu Kamu gak pernah cerita Selesaiin aja Gus gak apa-apa Aku gak tahu apa Aku tuh hubungan sama Gus Idris Sudah berapa bulan Eh sedangkan Aku baru cerita kemarin Sini-sini Aku yang bentak-bentak aku Gus gak pernah bentak-bentak aku Maksudnya apa sih sebenarnya Aku gak suka cowok yang kasar Siapa yang kasar Kamu tuh selalu kasar sama aku Sedangkan Gus Pak denger ya Ini Gus Idris Barusan ngomong Katanya udah sebulan yang lalu Enggak beruntungan atau Enggak beruntungan atau Enggak beruntungan Sebelumnya udah Setan-setan Saya tanggung Ya aku emang udah pernah Kesini untuk nemuin Enggak bercerita Oh berarti mas gak tahu Kalau Rafa pernah kesini Tahu lah Gus Makanya saya tanya Makanya saya tanya Sekali lagi Gus nih Ada kedeketan apa Sama Rafa gitu Waktu itu cuma Dia sempat Sehari ya disini Agus ya Dia sehari disini Sepetiusir sama security Yaitu gaduh Seperti sekarang Tadi aku pengen Nginep di penguk ini Eh gak bercerita Tau gak sih Udah gini aja Gus Ya kan aku gak macem-macem Ya aku kan baik Daripada Umi tolong jangan salah paham lah Mi Ini Kita rumah tangga itu Sudah 10 tahun lebih Terus kenapa Masa hanya gara-gara Masalah sepilih ini Umi jadi kayak gini Sikapnya Mi ini di live loh Banyak orang yang nonton Ya tau Orang yang nikah 39 aja bisa cerai Gara-gara orang ketiga Apalagi kita yang Baru 10 tahun 15 tahun Aku akan jelasin Aku akan jelasin Umi ayo kita nonton bareng Video-video sebelumnya Sempat rekam kamera Kejadian biar Umi paham Gimana kita sekarang Mau nonton bareng Aku lah Sekarang Gak ada bukti Aku masih ngumpulkan bukti ini Aku masih ngumpulkan bukti Kau tiba-tiba Aku menuduh Tanpa ada bukti Namanya fitnah Umi percaya sama saya Percaya sama anak-anak Udah disogok berapa kalian sama Gusnya Gak ada Soko-sokoan Kalian disogok rokok saja Udah lulu kayak gitu Inal Jami Daripada hari ini Mengganggu Perasaan panjen dengan anak Lebih baik kita usil aja Ayo 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 Jelasin Please Jelasin Kalau kamu kan sudah punya cowok kan Jelasin dong Di depan Umi Iyalah Kelihatan Umi Ayo 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 Bentar Dulu Jelasin Aku pengen Clear Kan sudah lama Kita gak ketemu Iya kan Tapi Mbak sudah sepuluh tahun Apaan sih Eh Gus Sampai kapanpun Saya lebih percaya sama pacar saya Apa maksudnya Mbak Asal sampe tau Kita gak ada hubungan apa-apa Iya memang gak ada hubungan Itu kan Gus Iblis Mengucap Tapi ingat ya Gus Sampai kapanpun Saya akan cari tau Ada hubungan apa Kamu jangan kayak gitu Jangan Apa maksud kamu kayak gitu Dan ingat Gus Saya udah bikin oner disini Gara-gara Dian ya Tolong muridnya Dijaga omongannya Apa jangan-jangan Gus Idris juga Hei 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 Jangan Apa Apa Gudeng Guding Ini Apa Kamu bisa Sopeng gak Banyak Bucet Ini Pak Hei Lepas Ayo pak pulang pak Gus Ada hubungannya Mas Dia juga Apa Maksudnya Apa Siapa Siapa Dia Jangan Bentak 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 Tapi ingat Bentak Bentak Bisa-bisanya Dia malah Ngancam Kusi Takut Mati Jelasin Biar gak Ada Salah Faham Disini Tapi Saya Juga Pengen Bingung Disini Bentar Gus Gimana Kita Bagi Tukar Saja Jenengan Mengondisikan Umi Saya Mengondisikan Gak Bisa Umi Sensitif Orangnya Cemburuan Tapi Kalau Dia Melakukan Hal Yang Anak Anak Nanti Korbannya Kita Kita Dan Keluarga Yang Terutama Keluarga Jenengan Kalau Umi Kalau Kita Beritahu Takutnya Nanti Mengganggu 40 Teror Teror Terus Berkelanjutan Dukun Dukun Bayarnya Siapa Dibalik Dukun Dukun Tersebut Ketambahan Lagi Sekarang Cowoknya Dendam Yang Dendam Ini Saya Ngomong Kenjengan Saya Mau Cari Siapa Dia Mau Dijinkan Siap Karena Kita Tahu Siapa Dia Dan Siapa Di Belakangnya Kamu Juga Harus Hati Hati Jangan Sembrono Jangan Kegabah Kamu Sidiwa Gus Adam Satovian Kamu Jaga Gus Ibris Biarkan Saya Sama Sandi Saja Sama Kamen Banting Saya Sama Umi Tapi Kalau Kita Terlalu Terbuka Bahaya Malam Psikisnya Umi Itu Mau Nggak Mau Itu Harus Kita Tanggung Lagi Lagi Tapi Dikirain Netizen Dikirain Umi Aku Ada hubungan Spesial Sama Rafa Nanti Tapi Mau Nggak Mau Nanti Suatu Saat Umi Mungkin Untuk Saat Ini Jangan Dan Coba Untuk Menenangkan Umi Sudah Habibi Hati-hati Saya Mohon Izin Saya Bawa Kameramen Bawa Hati Juga Siap Nanti Kalau Nggak Apa Oke Belum Jauh Coba Ikutin Habibi Ayo Terus San Matikan Aja Dulu San Nanti Kita Hidupkan Kalau Kita Udah Bisa Membentuti Si Rafa Itu Dan Pacarnya Oke Tetap Pantau Terus Channel Bersitris Official Duhai Guruku Belahan Jiwa Karena Engkau Kami Mengenal Cinta Dimanapun Kami Berada Gio Mania Untuk Indonesia Kita Semah Gio Mania Pemuda Pemersatu Bangsa Indonesia Tanah Air Kita Merah Putih Berlekat Di Dada Dan Lodi Bangun Kita Luz Iblis Guru Kami Tercinta Tolik Kujana Kebanggaan Kita Panggil Kami Gio Mania Yayalah Jaya Gio Mania Jaya Selalulah Baik Ulama Tangguhkan Hati Untuk Indonesia Bersolawat Sampai Akhir Masa Duh Duh Tuh Duh Kuduku Berlahan Jiwa Karena Engkau Kami Mengenai Cinta Dimanapun Kami Berada Di Yom Mania Untuk Indonesia Duh Duh Yom Maria Untuk Indonesia Terima kasih Terima kasih